Kecelakaan melibatkan dua mobil hingga menabrak sebuah warung di Jalan Kedung Doro, Surabaya pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024 di Nihari. Akibat kejadian tersebut, dua orang pembeli yang sedang makan di warung meninggal dunia setelah tertabrak mobil. Dari keterangan sejumlah warga yang dilansir dari Koman Center at Call 112 Surabaya, sebelumnya mobil Innova Putih bernomor polisi W1168 Ceki yang dikendarai laki-laki berinisial A, 18 tahun, warga Sendang Mahar, Sumeneb, Madura, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah selatan ke utara dari arah Pasar Kembang ke Belauran, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Diduga berkendara dengan pengaruh alkohol, kemudian mobil A menabrak mobil lain, Honda Jazz Putih bernomor polisi P1766WD, yang sedang parkir, dan seketika menabrak warung yang berada di pinggir Jalan Kedung Doro. Dua orang korban yang dinyatakan meninggal dunia setelah dilakukan pemeriksaan medis Tim Gerak Cepat Koman Center, TGC, Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Selanjutnya, jenazah dievakuasi petugas BPBD dan PMI Kota Surabaya kemudian dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Akibat kecelakaan tersebut, mobil Innova rusak parah di bagian depan, sedangkan mobil Jazz rusak parah di bagian belakang. Kini, kasus kecelakaan ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian.